Bertempat di halaman Pondok Pesantren Datuk Syekh Ismail Negara, Desa Sungai Saren, Kecamatan Bram Itam, acara haul digelar. Syekh Ismail Negara merupakan datuk dari Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab, pendiri Pondok Pesantren Al-Bakyatuh Salihat, Walad Hukar. Bupati Tanjung Jabung Barat, Safrial, yang hadir di acara tersebut, memberi apresiasi kepada seluruh padidia. Bupati mengatakan acara haul para ulama dan penyebar agama Islam itu selaras dengan visi, misi, dan program pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa, terutama di bidang keagamaan. Safrial juga menyampaikan pencanangan program Rumah Al-Quran yang tahun ini sedang dipersiapkan. Rumah Al-Quran ini nantinya akan diisi dengan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemahaman Al-Quran, tujuannya agar masyarakat, terutama generasi penerus, bisa lebih memahami isi kandungan Al-Quran di Rumah Al-Quran tersebut. Pemerintah Kabupaten Tanjung Barat beriktikah untuk melaksanakan pemerataan serta perluasan pendidikan formal dan informal, pengembangan basis pendidikan kepada sekolah-sekolah agama, dan Pondok Pesantren. Salah satu contoh, yaitu pemerintah Kabupaten Tanjung Barat sedang merencanakan program Rumah Al-Quran yang di dalamnya akan diisi dengan kegiatan-kegiatan diantaranya mempelajar seni baca Al-Quran, tahfizul Quran, tafsirul Quran, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemahaman isi kandungan Al-Quran. Turut hadir para peringatan hal tersebut, Wakaf Flores Tanja Barat, Asisten Perekonomian Seda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Staf Ahli Pemerintah Kabupaten, Pengasuh Pondok Pesantren, Datuk Syek Ismail Negara, Kiai Haji Ainani, serta beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Aryusuf Tefer Ijandi, lapor.